Penulis yang gue suka tuh Iwan Fals, dia yang bikin gue pengen jadi penulis. Gue dengerin karya dia dari SMP, gue kalau baca liriknya tuh merasa ini orang keren banget, nulis pendek tapi bisa bikin pikiran kemana-mana, karena dia dalam beberapa baris aja bisa bercerita banyak hal gitu. Dan itu tadi makanya kenapa gue tulisannya mudah dimengerti karena gue, ya itu gue pecinta lirik Iwan Fals, dia itu pilihan katanya lugas, sederhana, gak ada rumit, maksudnya orang gak perlu terlalu pintar buat bisa mengerti lirik Iwan Fals dan dia deskriptif. Makanya sebetulnya yang bikin gue pengen jadi penulis tuh Iwan Fals, dulu gue pengen jadi penulis lagu tapi gue mau main gitar aja gak bisa. Makanya gue, pilihan kata gue sederhana tuh gue rasa kalaupun ada pengaruhnya ya dari Iwan Fals. Hai, kamu lagi dengerin Podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Balik lagi nih di segmen Orang Dalam. Kali ini episode yang spesial banget buat aku, soalnya aku bisa ngobrol dengan jurnalis, komika, dan penulis buku juga yang aku suka banget. Dia adalah Mas Soleh Solihun. Jadi sebenernya awalnya sih aku ngajak ngobrol Mas Soleh itu untuk keperluan jadi narasumber di dalam buku yang lagi aku garap nih bareng teman-teman di dalam jaringan Potluck. Bukunya itu tentang cara membuat podcast untuk pemula. Untuk lebih detail tentang bukunya, nanti pasti bakal diceritain lagi. Jadi sebelum ngobrol dengan Mas Soleh untuk keperluan buku ini, aku bertanya, boleh gak kalau sebagian obrolannya nanti dirilis di Podcast Main Mata? Dan ternyata dia oke, jadi deh episode ini. Di sini Mas Soleh cerita tentang penulisan, prinsip-prinsip yang dia pakai ketika menulis, baik itu menulis sebagai jurnalis, kemudian ketika menulis buku, lalu juga menulis skenario, dan tentu saja sebagai komika. Selain itu, Mas Soleh juga berbagi cerita soal dibalik The Soleh-Solehun Interview, ada tentang wawancara, kemudian juga tentang proses bikinnya. Mungkin kita langsung aja dengerin ya. Oh iya, by the way, waktu itu kami berdua rekaman langsung di tempat, dan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan nih, waktu itu rekamannya kami berdua tetap pakai masker. Jadi harap maklum kalau suaranya agak mendem, terutama kayaknya suaraku sih, soalnya aku pakai masker dua lapis. Cuma mudah-mudahan nggak mengganggu kamu untuk tetap menikmati kontennya ya. Kita dengerin yuk sekarang. Halo Mas Soleh, apa kabar? Halo Peti, kabar baik. Kabar baik ya, sehat-sehat nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Waktu kuliah kan, Mas Soleh kan kuliahnya jurnalistik. Iya. Sikomunpat ya? Iya. Gue baca buku Kastana Taklukan Jakarta tuh. Wah jarang tuh yang baca. Emang iya? Jarang. Nggak laku bukunya. Maksud sih? Nggak laku kayaknya sih, nggak laku. Tapi awal-awal dapet royalti dong. Sedikit. Ya itu kan, walaupun nama-namanya fiktif, udah ketauan lah ya itu cerita. Iya, kalau yang ngerti sih tau. Itu disitu, kalau nggak salah nih, gue baca Mas Soleh nulis, nggak gitu inget teori-teori jurnalistik. Karena kayaknya semasa kuliah, mungkin lebih senang main-main terus aktif di macem-macem. Iya. Tapi kalau misalnya bisa diinget-inget, apa sih kayak kaedah jurnalistik yang tetap keinget terus ketempel dari sekarang, dari wartawan terus sampai sekarang. Yang paling penting itu kalau kita bicara konteks jurnalistik adalah jangan salah kutip, itu aja. Maksudnya jangan salah kutip omongan orang, jangan salah nulis fakta dan data, itu yang paling penting. Karena kalau tulisan bagus atau jelek, itu kan relatif. Ada yang bilang tulisan si A bagus, ada yang bilang nggak, nggak terlalu bagus. Tapi tulisan yang salah kutip sama tulisan yang tidak salah kutip kan udah jelas. Jadi yang pertama harus dipegang, kalau orang misalnya mau menulis berita atau apa, nggak usah mikirin dulu tulisan gue bagus atau jelek. Lu salah nulis data atau nggak? Yang penting, yang penting semua yang lu tulis itu tidak ada kesalahan penulisan misalnya. Minimal itu aja dulu. Lu tidak salah nulis nama, lu tidak salah nulis fakta dan data itu. Orang juga nggak akan terlalu sebel kalau misalnya tulisannya jelek, eh tapi dia bener nulisin. Soal ininya nih, misalnya kalau ngomongin konteksnya album baru, eh tapi dia bener nulis judul albumnya, nama-nama personelnya ditulis dengan bener, tanggal-tanggalnya nggak ada yang salah. Ya tulisannya sih nggak terlalu bagus, tapi yaudahlah nggak apa-apa. Ya itu, yang penting itu kalau yang harus dipegang kalau dalam konteks jurnalistik tidak salah kutip. Gue sering tuh beberapa kali wawancara, kok si wartawannya nanggepinya gitu? Nggak, nggak gitu maksudnya. Kadang-kadang itu suka salah tangkep terus. Jadi kan kalau orang salah tangkep kutipan, nanti jadi tidak sesuai konteks si ucapan arah sumber itu. Ya jadi intinya yang paling penting itu adalah jangan salah nulis fakta dan data. Makanya waktu gue wawancara, pernah tuh gue wawancara Cupu Manik tuh, waktu di tracks. Gue nggak pakai recorder, karena tahu ah ini cuma buat setengah halaman, gue tulis aja lah di buku. Nggak usah gue rekam, capek karena kan harus didengerin lagi transkripnya. Jadi gue pakai buku doang supaya langsung tahu aja poin-poinnya gue tulis penting. Nah si anak-anak Cupu Manik itu kayak menyaksikan gitu, nanti salah kutip lagi. Eh taunya pas berikutnya gue edisinya terbit, terus mereka nih nih, pas ketemu lagi, wah gue pikir lu bakal salah ini, ternyata lu bisa menangkap apa yang gue sampaikan. Nggak ada salah kutipan, nggak ada salah makna gitu. Jadi itu yang pertama tuh kalau kita bicara konteks jurnalistik, ya jangan salah itulah. Karena kalau kita salah nulis fakta dan data kan akibatnya banyak. Kalau kayak jaman sekarang bisa jadi hoax, bisa jadi merugikan orang, itu aja dulu. Ya yang paling utama, gue sekali-sekali pernah nulis, bukan salah kutip, gue malas. Jadi tidak berimbang aja. Gue pernah nulis soal ada cabut satu personel dari band. Terus yang personel yang cabutnya malah gue nggak wawancara, itu karena gue males dan kayaknya ribet dulu. Itu aja pernah gue satu kali nulis berita, terus emang itu kesalahan gue. Jadi harusnya ketika kita nulis berita soal ada personel band cabut dari satu band itu, ya harusnya yang ditanya, jangan cuma ditanya orang bandnya, tapi ditanya juga yang cabutnya kenapa. Itu doang sih, gue sekali-sekalinya gue nulis berita itu, menurut gue itu ya salah lah. Kalau salah kutip sih, kayaknya belum sih ya. Kayaknya gue nggak inget ada orang protes soalnya gue, itu salah nulis. Kayaknya adanya protes opini ya? Iya, kalau itu mah yaudah lah. Kalau protes opini nggak usah terlalu dimasalahkan. Karena kan ya, musik kan bisa diperdebatkan. Terus santai aja masih ya, kalau misalnya ada yang protes opini. Iya, biarin aja, namanya juga opini. Dari dulu jadi, maksudnya misalnya dulu pasti lagi menjajaki karir nih. Terus ada yang komplain gitu, ada rasa kayak, aduh gimana ya ntar gue gini-gini gitu. Ah, biarin aja. Maksudnya kan itu hanya opini. Opini kan ya nggak ada benar, nggak ada salah. Susah juga. Kalaupun misalnya ternyata gue sekarang tahu, oh iya gue belum terlalu ngerti, yaudah biarin aja lah. Mungkin umurnya pada saat itu gue nggak terlalu memahami musik itu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang salah. Kan pendapat tuh susah, maksudnya dibilang, lu salah. Ya kalau orangnya belum ngerti ya gimana. Ya makanya itu tadi, selama masih berupa opini, nggak masalah. Yang nggak boleh tuh kalau berita. Kalau gue salah, nulis fakta dan data, itu kan fatal. Kalau cuma ada orang yang protes, lu nggak ngerti musiknya. Yaudah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah sesuatu yang jadi ini juga, biarin aja lah. Oh iya, iya udah. Kalau ternyata opini gue dianggap tidak bagus dan dianggap, lu kok nggak ngerti? Yaudah kan berarti yang salah, maksudnya yang goblok kan gue. Tapi kan tidak ada yang rugi dari situ. Kan hanya opini. Kan kalau soal opini, misalnya soal musik, menurut gue jelek. Terus menurut yang baca, enggak ah bagus, lu nggak ngerti. Yaudah, lu kan tidak terpengaruh. Iya kan? Kalau misalnya gue bilang album ini bagus, atau album ini jelek. Terus yang baca, ah nggak ngerti nih si Soleh nih. Album bagus gini kok dibilang jelek. Yaudah, lu kan punya pendapat sendiri. Agama aja bisa diperdebatkan, apalagi cuma musik. Nggak usah terlalu pusing lah. Tapi kalau misalnya nulis opini, menurut lu yang penting ada apa tuh? Untuk memperkuat opininya. Yang penting ada adalah penjelasan. Penjelasan dari kenapa lu punya opini seperti itu. Yang paling susah adalah menulis opini, kalau kata gue. Menjelaskan kenapa menurut lu album ini bagus. Atau kenapa menurut gue sesuatu ini bagus. Itu yang paling susah itu. Ketika gue harus bilang, oh ini bagus, ini jelek. Bilang bagus jelek mah gampang. Bagus nih, jelek nih. Tapi ketika lu turunkan, lu jabarkan bagusnya di mana, jeleknya di mana, itu yang susah. Minimal harus punya pembanding. Atau minimal lu bisa bilang sesuatu bagus karena lu sudah pernah membandingkan dengan yang lain. Itu kan yang susah. Lu bisa bilang, ini bagusnya di sini. Misalnya kayak kalau lu bilang kaos, ini bagus. Ya kaosnya bagus. Bagusnya dari apa? Misalnya, bahannya enak. Bahannya mahal nih, polanya bagus, jahitannya juga oke, sablonannya enak, gak bikin gerah, atau desainnya bagus. Cuttingannya pas nih. Kayak gitu. Jadi lu bisa bilang sesuatu bagus atau sesuatu jelek tuh disertai penjelasan. Argumennya harus ada penjelasan, itu yang susah. Salah satu yang paling susah yaitu menulis opini. Terus kalau aplikasi, ya mungkin aplikasi ilmu ya, semasa kuliah, perbedaannya apa sih ketika menulis jadi wartawan, terus kan sempat nulis skenario juga, terus stand up comedy, itu kan semuanya berbasis penulisan sebenarnya. Itu aplikasinya gimana sih mas? Aplikasinya kalau di kuliah itu ya, gue yang paling kerasa ya nulis buat media masa sih, jadi wartawan. Karena kan gue belajar nulis ini, apa, nulis berita. Yang paling terasa ya nulis berita. Tapi kalau gue di kuliah jurnalistik VKM 4 kan selain nulis berita, juga gue belajar nulis opini. Ya aplikasinya ya kerasa karena intinya dari gue nulis berita, nulis skenario, misalnya bikin materi stand up, intinya kan satu sama, orang harus mengerti apa yang lu bicarakan. Ketika lu nulis berita, lu yang baca harus ngerti, ini lu mau nulis tentang apa. Ketika lu bikin skenario film, yang nonton harus ngerti, ini ceritanya tentang apa sih. Ketika lu ngelawak, orang harus ngerti dulu, supaya orang bisa tertawa. Ya inti dari semua itu adalah bahwa apapun bentuk tulisannya, orang harus mengerti apa yang lu sampaikan. Kalau dari segi gaya lu menulis, apa yang selalu lu jaga ketika lagi bikin berbagai format penulisan ini? Gue selalu menjaga supaya tulisan gue tidak rumit bahasanya. Tidak usah pakai pilihan kata yang terlalu mutakhir. Jadi orang ya nggak perlu pintar-pintar amat buat mengerti tulisan gue gitu aja lah. Beda kalau kita baca catatan pinggir Gunawan Muhammad kan, kayaknya orang harus pintar dulu baru ngerti. Ini maksudnya apa ya? Karena kalau kayak gue baca itu, ini maksudnya apa sih? Nggak ngerti gitu. Prinsip yang gue pegang ya itu, harus sederhana aja pilihan katanya. Dan jangan ada pretensi untuk terlihat, mau terlihat pintar. Ada beberapa penulis, terutama penulis baru yang kelihatan nih orang kayak pengen banget. Kelihatan banget dia pintar, tapi jadinya malah bikin bingung ini maksudnya mau kemana sih? Kalau gue sih gitu, prinsip yang gue pegang, pilihan katanya sederhana. Jangan yang terlalu mutakhir dan lugas. Terus ya mudah dimengerti aja, itu yang selalu gue pegang dalam menulis. Dari segi mungkin untuk teknik penulisan gitu, sebagai lo menulis feature, terus wawancara orang juga. Ada jurnalis atau mungkin interviewer yang lo suka? Nggak ada. Ah nggak ada? Nggak ada. Penulis yang gue suka tuh Iwan Fals. Oke, ya musisi juga. Iya, dia yang bikin gue pengen jadi penulis. Gue dengerin karya dia dari SMP, gue kalau baca liriknya tuh merasa ini orang keren banget. Nulis pendek tapi bisa bikin pikiran kemana-mana. Karena dia dalam beberapa baris aja bisa bercerita banyak hal gitu. Dan itu tadi makanya kenapa gue tulisannya mudah dimengerti karena gue, ya itu gue pecinta lirik Iwan Fals. Dia itu pilihan katanya lugas, sederhana, nggak ada rumit. Maksudnya orang nggak perlu terlalu pintar buat bisa mengerti lirik Iwan Fals. Dan dia deskriptif. Makanya sebetulnya yang bikin gue pengen jadi penulis tuh Iwan Fals dulu gue pengen jadi penulis lagu tapi gue mau main gitar aja nggak bisa. Makanya gue, pilihan kata gue sederhana tuh gue rasa kalaupun ada pengaruhnya ya dari Iwan Fals. Gaya pilihan kata gue, cara gue merangkai kalimat itu mungkin secara alam bawah sadar dipengaruhi oleh Iwan Fals. Karena gue tidak ada, ya tidak mengidolakan penulis, tidak punya gue idola penulis. Ya idola gue dalam hal tulis-menulis ya mungkin cuma Iwan Fals nulis lirik lagu. Dari tadi soal menulis nih, sebenarnya pernah ada keinginan untuk nulis buku juga? Soalnya sejauh ini kan udah ada beberapa buku ya? Iya itu semua diminta, bukan gue yang... Gue tuh merasa, gue tuh tidak terlalu menarik kalau nulis buku. Jadi gue, ah kayaknya yaudahlah nunggu diminta aja. Gue tuh bagus kalau nulis berita, nulis feature-feature panjang. Gue merasa, oh gue bisa nih, gue bagus nih kalau gue nulis berhalaman-halaman di majalah itu gue pede. Tulisan gue bagus, tapi kalau nulis buku tuh kayaknya ya biasa aja tulisan gue termasuk kategori standar gitu. Nggak jelek, tapi juga nggak bagus-bagus amat. Jadi buku, ya nanti aja nunggu ada yang nawarin lagi lah. Kayaknya penulis juga kapok deh. Penerbit? Iya penerbit, nggak ada yang laku buku gue. Masa sih? Yang laku tuh cuma buku gue yang pertama, Colote Soleh. Oh itu yang dari Blok? Iya itu bahkan tidak gue banggakan, karena itu kan gue nulisnya iseng. Maksudnya bukan buat buku, cuma nulis ada apa gue tulis di Blok. Cuma nulis sepintas-sepintas, cuma apa yang gue rasain saat itu gue tulis. Jadi memang tidak diniatkan jadi buku, tapi malah itu yang paling laku. Oh gitu, itu buku pertama ya? Iya, si Colote Soleh itu. Ya mungkin karena timingnya pas gue baru muncul stand up, terus tiba-tiba keluar buku, dipikirnya bukunya materi-materi komedi, padahal materi Blok. Malah buku gue yang materi stand up, nggak laku, orang yang nggak tahu tuh majelis tidak alim. Abis Colote Soleh tuh baru Kastana Taklukan Jakarta. Ya, Colote, Kastana, Majelis Tidak Alim, baru yang mau jadi apa. Iya. Yang di-filmin kan? Iya, sebetulnya yang paling gue suka Majelis Tidak Alim. Oh gitu. Karena itu kan kayak materi, kombinasi dari materi stand up gue, ya 90% memang materi stand up, tapi juga bisa ada pengembangan ke jurnal pribadi, itu gue sih sebetulnya secara konten paling puas dengan Majelis Tidak Alim. Tapi ya, lagi-lagi yang laku malah Colote Soleh, yang menurut gue nggak terlalu ini isinya. Itu bener-bener diambil dari Blok ya? Iya. Ada pembaharuan atau apa gitu? Karena nggak, waktu itu si Mizana Pembentang ya, nyamperin gue, waktu gue baru muncul stand up, minta gue nulis buku, karena kan stand up baru naik, orang-orang baru kenal Soleh Solehun nih. Terus kan gue masih ngantor, ribet gue, maksudnya nulis buat kerja sama nulis buat buku kan, ah males gue capek, karena masih ngantor. Terus gue bilang, udah lu ambil aja tulisan, lu lihat dulu Blok gue, kalau menurut lu bisa layak terbit, silahkan kumpulin aja. Eh, tau-tau diterbitin sama mereka. Yang lu tulis berarti intronya aja tuh ya? Iya, cuma itu intro, selebihnya mah itu mereka ngambil sendiri, mereka yang mencarikan dari berbagai tulisan gue, Kalau yang Kastana itu, kepikiran mau nulis itu kan tentang perjalanan karir jadi. Iya, nah itu kan penerbit juga tuh yang minta gue, kan itu nama istilahnya work lead katanya, kayak ada teen lead, ada chick lead, ini work lead. Jadi soal pekerjaan, intinya soal dunia kerja. Gue nggak puas karena itu mereka nggak mau pakai nama asli. Gue tuh sebetulnya pengen pakai nama asli, maksudnya nama gue ya sebagai Soleh Solehun, terus nggak usah difiksiin kayak gitu. Band-bandnya maunya ditulis nama asli juga. Iya, terus nama-nama perusahaannya siapa teman-teman gue asli, tapi si penerbit nggak berani. Ini takutnya kan ini berhubungan dengan manajemen, ada takutnya nanti mengumbar rahasia perusahaan atau apa. Padahal gue sih ya nggak apa-apa orang kenyataannya begitu. Tapi mereka nggak mau, pengen diganti-ganti. Nah gue tuh nggak puasnya di situ. Harusnya sih gue mau pengennya. Yaudah nama aja nama gue, nama teman-teman gue, nama majalahnya apa, kejadiannya gimana. Cuma ya kan namanya juga penerbit, yaudah gue ikutin. Gitu. Kalau nama Keith Kastana milihnya dari mana? Dulu waktu ada side job, terus disuruh pakai nama. Namanya apa ya? Gue nggak bisa pakai nama Soleh Solehun, karena nanti nggak boleh sama kantor. Kastana mah keluar begitu aja. Kalau Keith-nya itu dari Keith Richard. Keith Richard kan suka dipanggil Keith, tapi tulisannya K-E-E-F. Terus, tapi Keith dong nggak menarik. Tiba-tiba terlintas, Kastana. Yaudah gue kasih ke orangnya, udah tulis aja Keith Kastana gitu aja. Simple juga ya? Iya. Nggak tahu dari mana Kastananya. Kayaknya ide-ide lu suka terjadi secara alami gitu. Iya, nggak usah terlalu dipikirin gitu-gitu. Gue mau nanya-nanya soal wawancara. Ah, iya. Jadi, dari dulu awal karirnya Mas Soleh kan sebagai wartawan. Iya. Terus sampai sekarang mungkin format wawancara video, terus juga untuk The Soleh Solehun interview, itu juga ketika ditonton tuh masih memang terasa tetap tajam, terus enak didengerin juga, enak ditontonin gitu. Nah, pas gue sempat baca-baca di The Soleh Solehun interview itu, lo bilang lo memang mengundang narasumber yang cukup dekat ya? Iya. Kalau boleh tahu kriteria dekatnya tuh sedekat gimana sih? Akrab. Maksudnya bisa bercanda lah. Bukan yang dekat dalam arti bersahabat, atau apa, udah akrab banget bertahun-tahun. Nggak. Minimal kalau yang di The Soleh Solehun interview itu, gue udah pernah nemuin bercandanya enak sama dia. Pernah ketawa bareng. Oh, ini orang bisa nih gue ketawa bareng. Cuma si Petra, si Hombing yang gue belum pernah kenal, yang gue wawancara, belum pernah ngobrol, tau-tau gue wawancara. Selebihnya sih gue udah pernah bercanda. Oke. Maksudnya ngerasa, oh orang itu tau gue bercandanya kayak gimana, dan gue udah nyaman apa. Bisa ketawa bareng lah. Petra si Hombing doang, yang waktu itu minta di wawancara, terus gue belum pernah kenal, terus yaudah gue okein. Oh, dia minta waktu itu? Iya, manajemennya kan pengen minta di wawancara, karena sekalian ada promo buat album atau single gitu. Terus gue okein, karena gue suka permainan gitarnya, jadi yaudahlah. Kalau waktu sama Petra, berarti bedanya apa nih ketika lo wawancara orang, untuk yang The Soleh Soleh On Interview ya, yang udah lo kenal akrab sama yang belum, persiapannya kayak gimana tuh? Sama aja. Karena yang gue kerjakan kan, kalau di Youtube gue, di The Soleh Soleh On Interview, rata-rata wawancaranya cuma gali pengalaman hidup, wawancara profil, bukan wawancara topik tertentu yang memerlukan riset. Rata-rata kan gue udah tau orangnya kayak gimana. Paling risetnya semua persiapannya standar, gue cek misalnya kalau dia musisi, gue konfirmasi ulang, karya dia udah berapa misalnya. Yang hal-hal info kecil aja. Mungkin menguap sisi personalnya justru ya, dibandingin karirnya. Iya. Kalau misalnya dulu, waktu awal-awal jadi reporter tuh, Nah kalau itu risetnya kayak gimana? Ya sama standar, baca semua yang berhubungan dengan orang itu, berita, ada berita apa, hal menarik apa. Misalnya kayak zaman gue, waktu mau wawancara, kakak Sleng pertama waktu di Playboy itu, kan itu salah satu wawancara panjang gue pertama. Ya gue riset ini si kakak ini gimana, berita-berita tentang dia, supaya dapet gambaran lebih tentang orang itu. Ya zaman dulu sih gue masih bikin list pertanyaan tuh, zaman di Playboy, kalau mau wawancara panjang gue masih bikin list pertanyaan. Tapi setelah gue di Rolling Stone, gue udah gak pernah bikin list pertanyaan lagi. Karena udah seiring bertambahnya jam terbang, bisa ngembangin dari jawaban dia lah. Yang penting gue dari awal udah tau daya tarik orang ini apa, angle yang gue mau bawa apa, angkat apa, itu pasti mudah. Kalau dulu kan suka, waktu awal-awal kerja, belum terlalu paham kayak gitu, jadi risetnya banyak banget. Tapi sekarang setelah ini mah udah tau, yang penting gue tau daya tarik orang ini apa. Dan itu tadi, selama gue gak ngebahas hal-hal yang terlalu banyak fakta, gak perlu riset. Kalau cuma wawancara personal sih, ya berani lah, maksudnya tanpa riset mendalam gitu. Ya intinya sih kalau dari awal kita udah tau, orang ini daya tariknya apa, itu pasti mudah wawancaranya. Itu sebabnya gue, cuma nerima wawancara, atau mau wawancara orang yang gue, sudah pernah bercanda. Karena gue udah tau ini daya tarik orang ini apa. Ada contohnya gak? Misalnya nih, siapa yang udah pernah bercanda, terus kayak, oh ini orang kayaknya menarik deh, soalnya gini-gini. Dedy Corbusier, misalnya nih, gue tuh beberapa kali pernah diundang ke hitam putih. Tapi gue belum menemuin klik sama dia, apa kayak, ini orang kayaknya belagu deh, jadi masih sebatas tau aja, si Dedy tau gue, gue tau Dedy. Tapi satu kali, di satu event, gue jadi moderator, dia jadi senara sumber, terus tiba-tiba gue bercanda sama dia, eh ternyata orangnya menyenangkan. Nah dari situ gue melihat, oh ini ternyata orang ini menarik gitu. Makanya waktu itu si Dedy ngajakin lah, kita podcast yuk. Terus gue bilang, ayo-ayo, karena gue udah nemuin daya tarik dia. Ya itu yang dulunya gue pikir gak menarik, ternyata menarik, karena mungkin kadang-kadang, perasaan kita mempengaruhi penilaian kita. Gue menganggap nih orang belagu gitu kan, dulu mah sebelum kenal kan, nih orang ini belagu banget deh. Males lah gue wawancara, orang belagu gini, eh ternyata pas udah kenal, eh ternyata orangnya gak belagu, menyenangkan. Jadi terbuka, oh ya jadi banyak daya tariknya. Makanya gue cuma wawancara orang yang gue suka. Berarti yang masuk di video itu adalah orang-orang yang suka. Orang-orang yang, kan gue ada kriteria, harus gue sukain karyanya. The Sole-Solehun interview ini kan, cuma pake handphone ya, dipegang lagi. Udah gitu kan, berarti narsumnya harus agak mepet-mepet tuh duduknya. Itu dari awal emang sengaja, biar mepet akrat atau gimana tuh? Jadi waktu dulu, tahun berapa ya, awal-awal tuh 2000 berapa, waktu si ada temen gue, Robin Malau masih di cerah hati, dia tuh yang pertama nyuruh-nyuruh gue bikin YouTube, leh lu bikin YouTube dong, itu berapa tahun lalu tuh, sebelum YouTube rame ya, sebelum orang-orang pada dapet duit dari YouTube, si Robin Malau tuh orang yang pertama bilang, leh lu bikin lah video apalah, di YouTube ini saatnya loh, digital ini bakal gede, itu dia, ya sebelum orang-orang pada kaya dari YouTube, dia udah ngomong gitu. Terus gue bilang, gue males megang-megang, apa, gue gak ngerti editnya, terus udah sini, gue editin, lu punya kamera kan, yaudah lu rekam aja, pokoknya lu bikin sesuatu lah, terus gue bilang, gue cuma bisa interview, yaudah lu bikin aja interview. Nanti videonya kasihin ke gue, nanti di editin sama tim. Nah, waktu itu gue masih pake kamera, kamera pocket, gue rekam, terus waktu itu, si awal-awal tuh disoleh-solehun interview, guanya gak muncul, cuma ada pertanyaan. Pertanyaan gue sama dia di edit, jadi tulisan, nanti orang ngomong. Dan rata-rata cuma 6-10 menit, bahkan ya gitu pendek-pendek, durasinya di bawah 15 menit lah, paling panjang juga kayaknya 11 menitan. Itu awal-awal tuh, si Cerahati yang ngeditin timnya si Robin Malau. Berarti syutingnya sama dia? Enggak sama gue, jadi dia bilang, lu kalau pergi kemana, ketemu siapa, yaudah lu wawancara aja, lu bawa-bawa kamera aja, kata si Robin ini. Kalau ada off air, gue rekam orang-orang, gue wawancarain, wawancarain. Terus gue kasih videonya sama dia, terus dia editin, kalau dilihat di awal-awal tuh, tahun berapa tuh, lihat aja di Youtube gue ada tuh, udah soleh-soleh interview yang awal, yang pertama tuh, kalau gak salah, si Aco atau Mongol deh, yang awal-awal. Itu, gak ada guanya. Nah, itu cuma bertahan berapa episode, terus si Robinnya cabut dari Cerahati, gue udah gak pernah bikin video lagi, terus satu kali, gue tuh ganti handphone. Awalnya kan, waktu pertama gue nge-upload video ke Youtube gue tuh, gue pake Nokia Express Music tuh, gara-gara mudah upload ke Youtube. Pas gue ganti iPhone 4, lebih mudah lagi ternyata, nge-upload video. Gue mulai-mulai lah, nge-upload lagi video. Plus waktu itu siaran di, salah satu radio, wifi-nya kenceng banget, gue nge-upload video 10 menit, cuma dalam waktu berapa, ya 1 menit udah langsung ke-upload. Nah, pas gue tau, ah ini gampang banget, Youtube, apa, upload itu, gue inget lagi, oh dulu kan gue pernah bikin, soleh-soleh interview, pake kamera serius, nah sekarang, udah lah gue pake iPhone aja lah. Gue juga yakin orang bakal nonton, kalau kontennya bagus, yaudah gue rekam-rekam lah, pake iPhone. Awalnya, yang awal-awal juga, setelah fase gue pake kamera, itu gue pake handphone, tapi gue hanya di belakang. Gak keliatan. Iya, coba liat di Youtube gue, itu ada di awal-awal, ada guenya gak muncul, apa, kayak, wawancara si Abdur, Pongki, si, siapa banyak lah, yang awal-awal tuh, guenya gak muncul, gue cuma kedengeran suara, dan itu juga cuma, 6 menit, 5 menit, 10 menit, seadanya aja, lagi di sela-sela syuting, gue wawancara. Terus, pertama kali, gue ngerekam video, hadapan-hadapan itu, pas gue syuting film, gue mau wawancara, Monty Tiwa, sutradara, gue waktu itu lagi syuting, Sai Sai Cat, pas gue mau wawancara Monty, gue gak ada kursi, buat duduk, di depannya dia tuh, ah ini gimana sih, gue jongkok, males, kalau gue jongkok, angle-nya terlalu bawah, si Monty duduk di kursi, nanti terlalu dongak, kamera gue, akhirnya, yaudah Mon, geseran, gue duduk di sebelah Monty, cuman kan kalau duduk di sebelah, terus, kalau kameranya tetap kamera belakang, gue kan gak ngeliat, frame-nya apakah masuk atau gak, akhirnya yaudahlah, gue pake kamera depan, buat memastikan, bahwa frame-nya bener, dari situ, eh ternyata enak nih, wawancara begini, gak apa, dempet-dempetan, kalau muka kelihatan, jadinya, entah kenapa, psikologi senara sumber, juga jadi ngerasa lebih nyaman, akhirnya dari, sejak gue wawancara Monty, sampai sekarang, yaudah gue begitu konsepnya, terus langsung format panjang juga, akhirnya, iya, langsung format, ah serius aja lah, gue kayaknya menyenangkan, awalnya kan cuma iseng, terus selama-lama, gue ketagihan, karena gue seneng prosesnya, terus berarti abis itu, udah ngedit sendiri lah ya, gak dikotong apa pun, cuma diketambahin aja, tulisan soleh-solein, interview, gue motong, kalau, misalnya abis ngobrol, terus, eh yang tadi jangan dimasukin dong, gue gak enak, takut ada yang tersinggung, ya gue cari dulu, cuma dipotong gitu doang, lagian kan orang suka, ngomong, gak di edit, gak di edit, ngedit itu kepentingannya, buat apa, apakah, supaya, apa, wawancaranya dragging, jadi, apa, yang dragging kepotong, atau, biar lebih singkat, atau apa, nah gue kan tidak ada kebutuhan itu, gue memang pengen, nampilin wawancara gue, dari awal sampai akhir, biar orang tahu nih, di menit-menit ini, kalau orang jeli, bingung nih, lagi nyari pertanyaan, atau udah mulai capek, nanyanya, kalau itu lo mau nunjukin itu juga ya, iya, biarin aja ya, wawancara begini, terus lagian juga, ya, gue males dong editnya, di capek, gue melakukan ini, bukan karena duit, maksudnya bukan karena kerja, ngapain gue mesti rapihin, terus ya, biar, biar orang lihat aja nih, wawancara tuh kayak gini, terus, itu megang, megang kamera, sejam dua jam tuh, pegel gak sih? enggak, kalau megang kamera, gini nih, kalau lo megang kamera, sambil luduk, lo gak akan pegel, kalau lo megang kameranya, sambil berdiri, udah pasti, 10 menit aja pegel, tapi gak bertumpu kemanapun kan, ada tumpuan gue, pedengkul, kalau tangan kanan pegel, gue tinggal pindah kiri, kalau tangan kiri pegel, gue tinggal pindah kanan, jadi, tangan itu gak pernah ada masalah, justru kalau masalah tuh, pantat gue, atau paha gue, misalnya kalau kelamaan aku, kesemutan, pantat pegel, kalau gue misalnya duduk di lantai, yang lain duduk di sofa, gue di lantai, sejam lebih kan, lumayan panas, kalau tangan tuh, gak pernah ada masalah, justru, persoalannya bukan di tangan, tapi di paha, atau di pantat, udah gitu ngadepnya, satu sisi terus lagi ya, iya, tangan mah santai, orang tuh suka salah fokus, tangan, tangan, enggak, tangan itu gak akan, gak akan pegel, gue gak pernah ngerasa, beris wawancara, anjir, pegel, enggak, justru, kalau pantat sama paha, baru udah kesemutan, nah itu, selama ini kan lo, mau wawancara orang, bisa menciptakan, kedekatan tuh, kalau misalnya dulu, waktu jadi awal-awal, jadi reporter nih, interview mereka, gimana sih caranya, bikin mereka tuh, jadi ngerasa nyaman ya, bahkan kan, kayaknya gara-gara dari awal-awal itu juga, lo akhirnya jadi temen juga kan, sama mereka, nah ini memang, salah satu, ya, salah satu, apa ya, maksudnya rejeki gue adalah, ketika, gue mulai bekerja sebagai wartawan, gue selalu ada di media yang, kredibel, selalu ada di media yang terpandang, gue masuk di MTV Track, itu kan di industri musik, itu terpandang, majalah bagus, terus ke playboy, terus apalagi ke Rolling Stone, jadi kalau, seseorang yang bukan siapa-siapa, terus ingin mencari nama, atau ingin mendapatkan kredibilitas, itu, dia memang, alangkah lebih baiknya, atau bakal lebih mudah, kalau dia bekerja dari institusi yang, ternama, makanya, meskipun gue waktu awal, masuk MTV Track, gue pertama kali, wawancara gigi tuh, yang band yang pertama gue wawancarain, kan mereka belum, tahu siapa gue, gue juga wartawan baru banget, tapi kan, mereka, dengan senang hati, mendatangi wawancara itu, karena medianya bagus, titik awalnya itu, kalau kita, bukan siapa-siapa, dan kita bekerja di media yang, bagus, itu bakal lebih mudah, untuk mencairkan suasana, dan untuk, menambah kredibilitas, tapi yang kedua tetap, kalau orang yang gak bagus, ya gak akan dikenal juga, yaitu, modal awal tuh, kalau lu belum, lu bukan siapa-siapa, lu bisa dengan, memakai nama institusi, jadi orang bakal, lebih respect, ya kayak, misalnya, kayak gue sekarang aja, kalau misalnya orang tidak dikenal, apa lu, medianya apa, oh yaudah mau gitu, terus kalau udah, medianya gak jelas, orang yang gak jelas, kan kadang-kadang suka males, walaupun ya kenyataannya juga, banyak dari media bagus, juga zaman sekarang, pertanyaannya tidak bagus juga, sama aja, iya, tapi membantu, makanya, karena di belakangnya itu ya, makanya kalau orang-orang yang, misalnya, mau bikin, apa, pengen wawancara, terus dikenal, menurut gue, salah satu caranya, kalau misalnya, lu gak bisa kerja di media, yang ternama, lu bikin karya dulu, bikin karya, yang, memang, membuat orang yang pengen diwawancara, tuh, wah ini ternyata bagus nih karyanya, boleh deh, gue mau sama lu, gitu, kayak Deddy Corbusier kan, juga awalnya, dia bukan seorang, wawancara yang baik, tapi kan dia membuktikan, lewat hitam putih, dia seorang, wawancara baik, terus tiba-tiba, dia bikin podcast, podcastnya, ternyata banyak yang nonton, dan, wawancaranya menarik, jadi orang-orang pun, bukan cuma ngeliat, si Deddy Corbusiernya, tapi dia keren tau, oh ini karyanya menarik nih, minimal, kalau buat podcaster, podcaster baru, bikin dululah, karya yang menarik, misalnya podcast yang menarik, sampai lu didengarkan, banyak orang, nanti juga orang, mau kok, kalau misalnya, eh ini seru nih, lu kenapa mau, di interview buat potluck, gue liat, instagram lu bagus, wah ini berarti, bener nih, kan gue liat dulu apaan sih, ada beberapa yang minta gue wawancara, terus pas gue liat, dari podcast? iya, udah ada podcastnya apa, pas gue liat di instagram, ah gini doang, terus, ada pernah orang, mau wawancara di youtube, terus gue liat, nama programnya aja, gak apa, tidak elegan gitu, Nora, yang apa sih, gak enak lah, apa sih ini kok ini, udah mau gue gak kenal orangnya, terus dia, nama kontennya juga, tidak menarik, kan gue males ya, ada beberapa tuh, ah enggak, gue coikin aja, kan gue liat dulu, podcast, podluck, oh ini timelainnya bagus, feednya, berarti gak norah orangnya, kadang-kadang kan terlihat, ada kualitas, dari karya itu, bisa dilihat dari, bagaimana dia menampilkan, di media sosial, kalau selera visualnya, udah oke, selera desainnya udah oke, ya minimal, gue bisa meraba-raba, kualitas podcastnya, seperti apa, kalau dari pilihan, kata, apa pilihan, nama podcast, udah norah, kan males juga, apa sih ini, kalau dari gaya lo bertanya, atau mengulik gitu, antara lo dulu, yang masih jadi reporter, di awal-awal, sama sekarang, apa perbedaannya, zaman dulu mungkin, gue masih, melontarkan kalimat pertanyaan, yang panjang mungkin ya, tapi zaman sekarang, gue lebih sadar diri, bahwa kalau nanya, jangan terlalu panjang, kalimat tanyanya, karena tidak efektif, mungkin waktu awal-awal, gue jadi wartawan, masih kadang suka, bertanya panjang lebar, tapi gak tau juga ya, harus nanya sama orang yang, gue wawancarain dari awal, karena mereka yang merasain, harusnya lo tanya sama, Arman Maulana, apakah ketika gue, gigi itu yang pertama, band pertama, yang gue wawancarain, ketika gue jadi, wartawan, profesional ya, harusnya tanya gigi, ada bedanya gak, gue wawancara, dulu dengan wawancara sekarang, sama Arman, dia pernah cerita gak, tapi dulu lo gini-gini, sekarang gini, gigi itu, selalu inget, gue wawancara, meskipun gue anak baru, karena gue tuh, dalam satu jam wawancara, mengeluarkan kata, ketika berapa kali, jadi kan gue nanya, ketika kalian bikin album ini, bagaimana gini-gini, nah ketika itu, terus pulang-pulang, soleh ketika, sampai sekarang, si anak-anak gigi itu, pasti selalu inget, gue soleh ketika, jadi pas, iya gara-gara gue wawancara, terlalu banyak, mengeluarkan kata ketika, karena gue kan, mau mengulik prosesnya, kan itu, past tense, masa lalu, jadi, ya gue harus nanya ketika, ketika mungkin gue terlalu, banyak mengeluarkan ketika, terus, kalau gue lihat kan, lo orang yang cukup, belak-belakan, ngomong ya, apa adanya juga gitu ya, apalagi misalnya, yang dari buku Kastana itu, ketika lo, ada komplain dengan manajemen, ya lo, ngomong aja gitu, buka-bukaan aja, jujur-jujuran, sementara, ini stereotyping sih, misalnya karakter orang Sunda, dan orang Jawa, apalagi kan, gak suka tuh, yang frontal gitu, itu apakah karena, lo bisa kayak gitu, apakah karena, didikan orang tua, atau gimana? Ya emang suka banyak yang bilang, lo kayak bukan orang Sunda, lo apalagi gue ngomongnya kenceng kan, lo kayak orang Batak gitu, banyak kan beberapa kali, mengira gue orang Batak, karena, ngomongnya tidak pelan, kenceng, dan to the point, mungkin ya, mungkin didikan ya, dari dulu selalu, nyokap gue selalu bilang, kalau ada bapak di kelas, jangan malu, ngomong aja misalnya, kalau diminta jadi, misalnya ketua kelas, atau apa, ngacung aja, intinya nyokap gue selalu, mengajarkan gue percaya diri, dari SD itu kayak, udah, jadi pemimpin upacara, jadi ketua kelas, jadi apa, dan gue juga ya, dari jaman SD, SMP, terutama SMA sih, maksudnya SMA, kalau udah apa-apa ditanyain, ditanyain, gue gak menyadari, bahwa gue SMA udah begitu, tapi pas, kapan tuh si, gue ada vlognya, sama Arman Maulana, si Arman tiba-tiba, dapet kontak, wali kelas gue, jaman SMA, kok bisa, dari temen gue, dia nanya-nanya, pokoknya hebat lah tuh si Arman, terus tiba-tiba, si Arman nelfon, wali kelas gue, terus, kata wali kelas gue, iya si Soleh mah, dulu, ini, guru-guru suka nanya sama saya, bu itu si Soleh, kok gitu banget sih, apa, suka, terlalu kritis, segala ditanya, kan si, ada Ibu Diana namanya, si Ibu Diana sebagai wali kelas, dia, nerima komplain, katanya dari guru-guru, itu si Soleh, gitu banget, maksudnya, banyak yang risih dengan, gue terlalu pronta, kalau di kelas, tapi si Ibu Diana, wali kelas gue ngebelang, gak apa-apa itu nanti, pasti anaknya, pinter atau apa gitu, makanya si Ibu tuh bilang, ya akhirnya kan setelah beberapa tahun, saya lihat, oh kamu jadi seperti ini ya, saya tahu dari jaman SMA, kamu begitu, maksudnya orangnya memang, belak-belakan, gue tuh baru sadar, pas kemarin itu, oh iya ya, gue sih gak tahu, menurut gue itu biasa, kayak misalnya mau ngomong apa, gue omongin aja, tapi orang kan kadang menganggap, itu terlalu frontal, ya gue kadang-kadang, ngomongin sesuatu, tidak ada maksud, menjatuhkan atau apa, ya gue cuma pengen ngomong, ya kalau masalah orang, menanggapinya itu terlalu frontal, ya kan gue tidak maksud, ya makanya, ketika gue kerja pun, ya gue cuma pengen ngomong, gue pengen menyelamatkan kantor, gue pengen supaya kantor bagus, ya gue ngomong, yang gue gak suka, gue mah kalau ada apa-apa, ya gue omongin aja, maksudnya, ya daripada nanti, ngedumel di belakang atau apa, ya kalau ada yang bisa disampaikan, sampaikan langsung, ada yang sensi gak sama lu? Kalau zaman nge-MC, suka ada beberapa yang, merasa, bete, gara-gara gue, omongin gitu, kadang-kadang gue suka, gak sadar bahwa yang gue omongin itu, sensitif buat orang, kayak gitu, tapi yaudah lah, oh gue sempet, lihat interview sama Mas Inu, Inu Kompas, lu selalu bilang, lu selalu kepikiran, lu tuh mati muda, eh dari SD, gue dari SD kelas 5, apa kelas 6, gara-gara tontonan atau, gara-gara bacaan, gue suka baca majalah Hidayah, itu kan banyak istinya, kematian-kematian tuh, mati suri, siksa kubur, apa segala macem, terus lagi pas SD tuh, ada beberapa kematian, kayak misalnya, temen gue, satu komplek, mati, ketabrak, mobil, terus ada, sepupu gue, meninggal, jadi kayak, mungkin kayak terlalu deket jaraknya, kematian-kematian itu, jadi gue mikir, soal kematian, ya itu, terus sering baca, soal mati suri, soal apa, siksa kubur, apa segala macem, jadi ketakut, jadi gue mikir, oh jangan-jangan, besok gue mati, gitu, ya dari kecil itu, sampe sekarang, masih ada pemikiran itu, ya masih, ya makanya, jangan gak usah terlalu pusing, mikirin hidup, kan belum tentu, besok masih ada, tapi kan sekarang, bisa dibilang, lo udah berkeluarga mas, iya, kalau misalnya, ya udah jangan pusing mikirin, tapi lo mikirin gak, misalnya, aduh nanti anak gue gimana ya, iya tapi kadang-kadang, ah ya nanti juga, udah ada yang ngatur lah, ya mikirin, cuma, gue mikirin kayak gini, nah anak harus sekolah, sampai kuliah, berarti minimal, gue punya target, tabungan anak, sampai, berapa jumlahnya, jadi kayak gitu aja, misalnya, kalau ada kerjaan, sebagian di sisi ini, buat tabungan anak, jadi gak akan kepake sama gue, kayak gitu aja, mikirinnya, mikirin jangka panjangnya, gitu aja, bahwa, anak ini, butuh duit nih, minimal pas kuliah, butuh duit gede, jadi dari sekarang, nabung, kalau dapet duit, pisahin buat tabungan anak, gitu aja, tapi masalah nanti, gimana-gimana, udah gitu, mau urusan nanti, yang real-real aja ya, yang gitu aja, yang simple-simple, yang mudah dipikirkan, dan dikerjakan, dapet duit, pisahin buat tabungan anak, yang penting, ya, sekarang aja, mikirinnya, ya, duit memang, utama, tapi, bukan segalanya, ya, intinya, ya, bukan semata-mata, duit lah, yang bikin lo bahagia, lo harus suka juga, sama pekerjaan lo, ya, lebih enak lagi, kalau lo suka pekerjaan lo, dan lo dibayar gede, duitnya bagus ya, itu mungkin dulu, mimpi-mimpi, kalau jadi wartawan, tapi duitnya oke gitu ya, iya, oke lah, kalau begitu, terima kasih, masa awal, udah mau dejakin ngobrol, sampai jumpa lagi, semoga sehat-sehat terus ya, iya, semoga bermanfaat ya, dadah Peti, terima kasih, dadah, segitu dulu, bab kali ini, kalau kamu suka dengan obrolannya, kami akan berterima kasih sekali, jika kamu mau merekomendasikan, Podcast Men Mata, ke teman-teman kamu, yang suka baca buku, caranya, bisa dengan klik tombol follow, di Spotify Podcast Men Mata, lalu share bab ini, ke media sosialmu, mau di Twitter, Instagram, Facebook, apa aja, kalau mau kasih saran, atau masukan, juga boleh banget, bisa DM, atau mention, di postingan yang berhubungan, dengan bab ini, kalau misalnya Instagram, bisa di at, potluck podcast, atau di at, patricia.wulandari, kalau di Twitter, bisa di at, podcast potluck, atau di at, patipati gulipat, jangan lupa juga, untuk dukung jaringan potluck, dengan subscribe di YouTube, dan platform podcast lainnya, untuk informasi lengkap, seputar episode terbaru, yang akan tayang, dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potluck di Instagram, at potluck podcast, sampai jumpa lagi, dadah, selamat menikmati. Terima kasih.